Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi menyetujui proses merger dua perusahaan telekomunikasi antara PT. Indosat TBK dengan PT. Hacisentri Indonesia atau TRI. Konsolidasi dua perusahaan telekomunikasi ini merupakan hasil dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2021 dan PP. 46 tahun 2021. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 11 tahun 2021 dan PP. Kementerian Komunikasi dan Telekomunikasi tersebut, maka seluruh hak dan kewajiban TRI yang berkaitan dengan penyelenggaran telekomunikasi akan beralih menjadi hak dan kewajiban PT. Indosat TBK. Ada pun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Indosat, yaitu kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi, kewajiban menjamin keberlangsungan layanan kepada pelanggan, dan kewajiban pembayaran pendapatan nasional bukan pajak, atau PNBP berupa biaya hak pakai hak penyelenggaran telekomunikasi. Ijin penyelenggaran jaringan telekomunikasi dan ijin penyelenggaran jasa telekomunikasi PT. Indosat TBK akan dimutahirkan dengan memasukkan seluruh hak dan kewajiban PT. Hutchinson III Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada hak penggunaan penomoran telekomunikasi, kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi, kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak, berupa biaya hak penyelenggaran telekomunikasi, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, dan kontribusi kewajiban pelayanan universal atau USO. Ijin penyelenggaran jasa sistem komunikasi data. Konsolidasi dua perusahaan telekomunikasi tersebut merupakan hasil dari adanya UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2021 dan PP 46 tahun 2021. Dari Jakarta, Gilang Praditya, Adikstin. Terima kasih telah menonton!